Intro Sebuah pesan yang berisikan tentang pelaksanaan penyekatan secara ketat untuk masuk wilayah Denpasar via WhatsApp ramai beredar. Penyekatan dilaksanakan dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Jawa-Bali guna mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Lewat pesan itu warga yang tidak punya kepentingan mendesak dihimbau tidak ke Denpasar karena ada banyak pos penyekatan. Kalau ke Denpasar sebaiknya siapkan surat keterangan kerja di Denpasar, surat vaksin dan hasil tes PCR. Namun banyak masyarakat yang mempertanyakan keabsahan informasi tersebut bahkan dianggap hoaks. Kepala Bidang Sumberdaya Aparatur Satpol PP Denpasar Udiana membenarkan adanya penyekatan tersebut. Menurutnya penyekatan dilaksanakan oleh petugas gabungan terdiri dari polisi, TNI, Dishub, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya dari pagi hingga malam. Kasat Lantas, Poresta, Denpasar, Kompol Taufan Risaldi menjelaskan, di wilayah hukum Poresta, Denpasar ada empat pos penyekatan yakni Jalan Gunung Galunggung Umu Anyar, Bandara Igusti Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, dan Simpang Biaung Jalan Bypass Ide Bagus Mantra. Masyarakat yang diperbolehkan untuk beraktivitas kerja ke dan pasar, yaitu sesuai instruksi Mendagri dan Surat Edaran Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021. Upaya ini diharapkan dapat mencegah lonjakan kasus COVID-19 yang belakangan meningkat. Tim Bali Ekspres melaporkan